Pemirsa Telkom di Rp3.000 Resistennya di Rp3.300 Juga direkomendasikan beli INTP di Rp12.500 Resistennya di Rp15.000 Sementara ICBP supportnya di Rp9.000 Resistennya ada di Rp9.500 Ada 4 saham yang direkomendasikan Astral International, Telkom Kemudian juga ada INTP dan juga ada ICBP Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda Semuanya direkomendasikan by Pak Kiswayo kita lanjutkan kembali Pak Oke 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Dan kita juga masih mengundang ini Pemirsa IDX Channel untuk bisa bergabung Di Telepon Interaktif di 021 Di 391 di 5201 Dan juga WhatsApp Interaktif kami di 0812 Di 1398 di 374 3749 Tapi sebelum kita bahas ini Saham pilihan yang Anda rekomendasikan Kita akan coba saham penelepon kembali Pak Kiswayo, halo dengan siapa di mana? Sorry Pak David, Giantoro, Bandung Baik silahkan langsung saja Pak Giantoro Ya Pak Kiswayo selamat sore Saya mohon dibantu analisa untuk saham Fren Sama Bank Banten Pak Bex Fren saya punya di harga 71 Bex di 74 Pak Baik Terima kasih Pak Giantoro yang ada di Bandung Terima kasih untuk Pak Giantoro Pak Kiswayo, 4 saham yang Anda rekomendasikan Ada Astra, kemudian juga ada Telkom INTP, kemudian juga ICBP Kebetulan ada Bapak Anggiat di Bekasi juga menanyakan untuk Astra International nih Pak Analisanya Masih merah Bagaimana ini? Anda juga rekomendasikan Apakah momentum Pelembahan yang terjadi Merupakan Untuk ambil posisi Pak Giantoro Betul Jadi Astra International Kalau di bawah 6 ribu itu sudah Ikhlas by Merem Karena sebenarnya target dia Tahun ini harusnya dia bisa mencapai Angka laptop 7 ribu itu bisa tercapai Jadi kalau di bawah 6 ribu beli Kalau mau tanya Pak Sampai berapa? Tadi ada low 5750 Tepat hari Jadi di bawah 5.800 itu Malah lebih aman banget Jadi memang Ini salah satu unggulan untuk IASB Untuk Astra International Sampai 7 ribu tahun ini Oke Direkomendasikan baik Untuk perdagangan di Esok hari yang masuk Kedalam saham pilihan Langsung saja Untuk Pak Giantoro di Bandung Friend di 71 Bex di 74 Analisis Anda Friend saya memang tidak Mendalami fundamentalnya Tapi ini kalau saya lihat Teknikalnya Sebetulnya agak-agak berbahaya Dia sempat Tadi low 51 Ini kalau tidur ke 50 Bisa agak lama sih ya Sebetulnya Kalau Dia Masih berada di atas 55 Itu masih bisa ke 60 Lalu setelah itu 65 Tapi kalau sampai dia turun Di bawah 55 Ya dia lebih mendekati Ke arah 50 Jadi sebetulnya agak hati-hati ya Untuk saham ini Support yang dijaga Berarti di level 55 ya Pak? Betul Oke Pak Giantoro di Bandung Friend di 71 Masih ada Bex Tapi kita akan coba Sapa penepon kembali Halo dengan siapa di mana? Halo Dari Ernie, Bandung Baik Silahkan Bu Ernie Sudah ada Pak Kiswoyo Pak Kiswoyo Sore Dari Ernie Ya sorry Dia kecenderungannya adalah Ke arah 50 Jadi ini memang Yang dijaga level 70 Tapi kalau dia bisa naik Ke arah level 85 Dia bisa kembali lagi Ke arah 90 Dan 100 Oke Jadi ini yang hati-hati Waspada juga Sebetulnya Polatilitasnya cukup tinggi ya Pak Untuk Pak Giantoro Yang ada di Bandung Ada Friend Kemudian Bex Sebelum kita menjawab Pertanyaan Bu Ernie Yang ada di Bandung Kita akan coba Sapa Ibu Sulis Yang ada di Jawa Tengah Yang sudah berpartisipasi Di WhatsApp interaktif kami Saham BPKP Bang Bukopin Berapa target price-nya Untuk akhir pekan Tapi tidak dituliskan disini Sudah ambil posisi Atau belum Pak Analisis Anda Untuk BPKP Pak Kiswoyo Bang Bukopin Ini memang ada support-nya Di level 400 Tapi kalau misalnya Dia bisa naik Ke arah di atas 500 Dia bisa ke arah 550 Dan lalu ke arah 600 Jadi memang Yang dijagai di bawahnya Adalah level 450-nya ini Agak sedikit berbahaya Sebetulnya Oke Ibu Sulis di Jawa Tengah Untuk BPKP Kita akan coba Sapa pelepon kembali Pak Kiswoyo Halo dengan siapa di mana Mak Nur Pak Di Jakarta Pak Oke Langsung saja Pak Mak Nur Ya saya mau Tanya itu saja Pak B-A-N-K Pak B-A-N-K Pak B-A-N-K B-A-N-K ARA Pak B-A-N-K ya Pak Iya Saya coba cek sebentar Pak B-A-N-K Bisa disebutkan Nama emitennya Pak Emitennya N-H-Korindo Pak Oh N-H-Korindo Maru hari ini Pak Halo Ya Maru hari ini N-H-Korindo N-H-Korindo Salah kode Oh yang baru tercatat hari ini Begitu Pak Ya B-A-N-K Itu di stop Auto reject atas Pak Oke baik 139 Gimana itu Pak Baik Yang baru listing hari ini ya Pak Ya Oke Terima kasih Pak Makmur Ya terima kasih Pak Nanti kita akan coba bahas Pak Makmur Oke terima kasih Kemudian Ibu Ernie di Bandung terlebih dahulu Keras di 8-10 Analisis Anda Pak Kiswayo Keras Kata still Ini kalau lihat Teknikalnya Sebetulnya selama dia bergerak di atas 550 Setelah itu bawah atasnya lagi adalah 600 Setelah itu atasnya lagi adalah Langsung ke arah 700 Jadi selama dia bertahan di atas 600 Pasti kuat Tapi kalau di bawah 600 Dia akan ke 550 Lalu ke 500 Dan bisa ke bawah lagi sih Oke Baik Ibu Ernie yang ada di Bandung Kemudian Pak Makmur di Jakarta Ini saham pendatang baru Pak Yang baru saja tercatat hari ini Saya cukup kesulitan tadi Melihatnya di RTI Kemudian juga secara teknikalnya Hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan ini Di 139 Sebenarnya bagaimana strategi berinvestasi Di saham-saham yang baru tercatat di Bursa Efek Indonesia Dengan penguatan yang cukup signifikan ini Pak Kiswayo Ini transaksi kayaknya kecil banget ya Jadi baru 3 kali transaksi 13 kali transaksi Lotnya juga kayaknya kecil ini ya Ini volumenya Jadi Kalau memang saham-saham baru IPO gini memang agak susah ya Strateginya Tunggu lah Saya jujur gak memantau saham ini Apakah isinya bagus apa enggak Tapi Hati-hati Karena ini sebetulnya Biasanya hari pertama hari kedua sudah dapat Hari ketiga keempat baru bisa dapat Tapi itulah Kalau bisa pakenya tekniknya hit and run Kalau sampai dekat mau beli ya beli dapat Begitu naik Setelah itu jangan beli lagi Karena itu bahaya Nanti bisa nyangkut di puncak ketinggian Oke trading cepat saja begitu Trading cepat saja gitu Baik Jawaban dari Pak Makmur tadi di Jakarta Ini salam pendatang baru Yang hari ini 34,95% penguatannya Dan ditutup di level 139 Kita masih punya satu segmen lagi Pak Kiswayo Kita akan jeda kembali terlebih dahulu Masih banyak pertanyaan di WhatsApp interaktif Nanti kita akan coba ulas satu persatu Dan pemerintah telah bersama kami IDS GSM Closing akan segera kembali Sesehat lagi Terima kasih